Halo semua, welcome to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya, Wilan Channel Semoga saya dan teman-teman semua sehat-sehat selalu berkah umurnya Dilimpahkan resikinya dan pastinya tetap semangat ya Dimanapun kita berada Amin, ya robal alamin Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan setiap menonton video saya Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen Dan tidak lupa tekan tombol loncengnya ya Agar channel saya dapat berkembang Dan teman-teman, biar tidak ketinggalan video terbaru saya setiap minggunya Terima kasih Video kali ini saya ganti horden ruang tamu ya Ini saya manjat dulu baru sampai ke cendelanya Kalau tidak manjat, tak sampai ya Jangan salpok ya sama bangku saya yang warna-warni Ini tidak sengaja saya beli ya Saya belinya terpaksa Awalnya saya beli 5 tahun yang lalu Awal-awal pindah Itu saya beli yang warna biru Maklumlah Namanya baru pindah ya 5 tahun yang lalu Ya beli seadanya aja Barang yang penting Dan saya beli hanya satu Itu pun warna biru Kalau kursi yang warna merah Itu saya beli satu tahun yang lalu Itu baru-baru pindah ya Di rumah ini saya beli Tidak ada di toko warna biru Ya sudah yang ada aja Karena tokonya dekat Setelah kita cerita-cerita tentang kursi yang warna-warni Lanjut kita Bersih-bersih Cendela Sebelum kita pasang horden Rencana saya Kalau ada uang dan waktu Saya akan renovasi bangkunya ya Biar tidak warna-warni lagi Biar enak dipandang ya Maaf ya teman-teman Ada suara nging-nging Itu suara jangkrik Saya buat suaranya malam-malam Lanjut Ini saya Mau pasang horden cendela ruang tamu Ruang tamu saya Menyatu dengan ruang tipi ya Ini hordennya Saya dulu beli Harga Rp. 25.000 Saya belinya di online ya All shop Ini saya beli pertama pindah ya Jadi sudah lama juga Horden saya ini sudah 5 tahun Dan ini saya memasangnya Memakai tali ya Belum ada Tiang cendela Macem besinya Saya memakai tali tambang ini Seadanya saja ya Dan ini saya Manjak lagi ya Untuk memasangnya Ini termaksud Kuat ya Meja dan kursinya Karena Mereknya Monopoly ya Bagus Saya Ukuran Berat badan saya 47 Kilo Ini sudah selesai ya Pasang hordennya Sangat gampang Dan ekonomis ya Hihihi Ini dia Penampakan dan penampilannya Setelah pasang horden Ganti horden Ini saya cepikan Pakai cepitan Pakken atau jemuran ya Biar mudah dan gampang Tidak lepas-lepas ya Kalau ada angin Lanjut Ini saya pasang Horden pintu kamar Rumah Satu peta ini Ada dua kamar ya Cuma dia Tidak besekat Dia langsung Kalau horden pintu ini Baru pakai Tiang atau Besi aluminium ya Untuk hordennya Harga tiang Horden ini Atau Tiang aluminium ini Harganya 35 ribu ya Satu meternya Ini hordennya Mudah Dipasang Tinggal masukkan Ke lubang-lubangnya Sudah Selesai Tinggal kita pasang Disini Saya memasangnya Memakai paku Sudah Lengket di dinding Saya toko Masukkan Saya toko Pakai tangan Jadi Selesai Tidak ribet-ribet Memakai emur Atau Dipakai Palu ya Gampang Dan mudah Memasangnya Seperti ini Saya memasangnya Dan Pakunya Langsung Masukkan Keselahnya Saja Dan Sangat Gampang ya Untuk Memasangnya Lihatlah Saya Cara Memasangnya Dengan Saya Tok Masukkan Dan Toko Saja Besinya Langsung Masuk Dan Dia Tidak Akan Lepas Lepas Atau Tergeser Geser Kalau Kita Membuka Pintunya Atau Horden Pintunya Sudah Selesai Saya Pasang Horden Sangat Indah Dan Cantik Ini Saya Mau Pasang Horden Kolong Dapur Ya Meja Dapur Ini Saya Beli Baru Harganya 10.000 Di Sopi Sebelum Saya Pasang Horden Saya Buka Buka Dulu Horden Lamanya Ini Saya Memakai Kawat Ya Biar Simple Dan Praktis Dan Ekonomis Yang Buatan Saya Dan Suami Saya Ini Kawat Kawat Yang Besar Kawat Jemuran Sebelum Saya Pasang Horden Kolong Dapur Saya Semprot Hit Anti Kecowak Biar Kecowak 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 Kabur Biar Tidak Banyak Di Kolong Kolong Ya Ini Barang Barang Saya Saya Lapisin Dengan Plastik Plastik Ya Biar Aman Dari Serangga Serangga Atau Binatang Yang Lainnya Ya Ini Berantakan Ya Di Dalamnya Memang Saya Susun Seperti Ini Karena Sangking Banyaknya Barang Barang Saya Saya Lapisin Plastik Saja Dan Susun Seperti Ini Ini Bentuk Kawat Yang Buatan Saya Sendiri Ya Dan Suami Sangat Simple Dan Praktis Dan Ini Saya Semprot Kembali Lagi Pakai Hit Saya Mau Lim Lim Stiker Yang Melupas Melupas Ya Yang Saya Beli Dan Pasang Rupanya Tidak Awet Ya Mudah Melontok Atau Melupas Stikernya Jadi Saya Akalin Saya Lim Pakai Lim Kertas Merek Fox Rupanya Bisa Juga Lengket Biar Tidak Melupa Semua Jadi Saya Lim Lengket 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 Terima kasih telah menonton 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 Terlihat ya teman-teman Terlihat ya teman-teman Sudah menghilang Kerusakan pada tembok Saya cat warna putih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton